Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para satip, santri dan santriwati, santri Nur Hakim dan rekan-rekan sekalian yang selalu mengikuti channel ini Alhamdulillah kita kembali bertemu di kesempatan yang berbahagia ini seperti janji kita semula bahwa dalam channel ini kita akan membahas tentang Erop dari contoh-contoh yang ada di buku ini semua jadi Al-Amfilah atau contoh-contoh yang akan kita Erop pada hari ini adalah contoh-contoh dari jumlah mufidah ada beberapa pertanyaan melalui SMS ataupun melalui jab pribadi dari Whatsapp bahwa menanyakan apa sebenarnya Erop itu Erop itu adalah artinya sebenarnya menjelaskan apa yang dijelaskan kalau pelajaran Nahu sebenarnya konsentrasinya adalah di baris akhir di baris akhir kalau pelajaran Sorok biasanya konsentrasinya atau fokusnya di perubahan katanya misalnya dari kata Nasoro menjadi Yang Suru menjadi Nasran kemudian menjadi Nasir menjadi Mansur kalau ini adalah fokus di baris akhirnya tapi walaupun begitu dalam mengikrok atau menjelaskan kita sebut dulu kata ini kata ini apa kemudian posisinya bagaimana baru kita jelaskan baris akhirnya kenapa dia doma, kenapa dia fatha, kenapa dia sukun, atau kenapa dia kasroh oke, demikian untuk yang pertama kali ini hari ini kita akan mempelajari kita akan mengikrok, menjelaskan contoh-contoh dari jumlah mufidah kita tidak bahas lagi jumlah mufidah itu apa karena sudah kita bahas di pertemuan pertama di channel kita yang pertama Al-Bustanu Jamilun kebun itu cantik Al-Bustan, ikrobnya muktadat jamilun artinya cantik, ikrobnya khobad ini muktadat, merfuk, tanda rofaknya doma dari mana kita tahu dia itu muktadat? dia dari artinya yang pertama yang kedua karena dia isim setiap isim, kata benda di awal kalimat maka dia itu muktadat muktadat marfuk, tanda rofaknya doma kemudian yang kedua kata jamilun jamilun artinya cantik apa ikrobnya khobad dan dia juga marfuk apa tanda rofaknya doma oke, seperti yang saya bilang tadi mengirap itu apa? kita sebut kandul katanya apa? dia isim dalam keadaan apa? dia marfuk tanda rofaknya doma kenapa ini dibilang khobad? khobad itu artinya kabar berita menceritakan jadi cantik ini menceritakan si kebun nah, demikian kemudian asyamsu toli'atun asyamsu dia muktadat yang ini khobad muktadat marfuk tanda rofaknya doma ini khobad marfuk tanda rofaknya juga doma mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ini toli'atun mu'annas karena memang asyamsu ini disamakan dengan mu'annas nanti kita pelajari asyamsu ini kenapa bisa disebut dengan mu'annas kemudian ini artinya matahari itu terbit nomor tiga syamma'aliyun wardatan syamma'aliyun wardah syamma'i rofnya fi'il madi fi'ilun madin telah mentium fi'ilun madin kalau nanti rof lanjutannya mabiniun alal fathih tapi enggak kita bilang nanti aja kemudian aliyun aliyun fa'il 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 itu apa? fa'il itu adalah subjek yang diletakkan kedua posisinya setelah fi'il fi'il dulu ditulis baru pelakunya pelakunya ini namanya kalau dalam bahasa na'unya disebut dengan fa'il dia marfu' tanda rofahnya bombah wardah bunga mawar ini maf'ul atau objek korban maf'ul bih mansub tanda nasabnya adalah fathah dari mana kita tahu di maf'ul ya karena satu dari artinya dia korban dia objek kemudian yang kedua dari barisnya setiap maf'ul bin dia mansub nah ini tanda nasabnya fathah oke nomor empat qotofa muhammad zahra muhammad memetik bunga telah memetik bunga qotofa irohnya fi'il madi fi'il madi nah nanti baru kita bilang fi'il madi tapi kalau sekarang belum mati insyaAllah di materi berikutnya muhammad fa'il marfu' tanda rofa' kenapa fa'il karena dia pelaku dia diletarkan sesudah fi'il tanda rofa' nil dhamma zahra tan bunya zahra irohnya maf'ul bin mansub tanda nasabnya fathah dari mana kita tahu dari artinya yang kedua karena barisnya karena barisnya fathah dia mansub dari mana kita tahu yang pertama karena ada huruf ya huruf mudhari itu ya nun hamzah dan tak dari hurufnya ya kenapa dia marfu' karena tak dilewati huruf yang menasabkan huruf yang menasabkan itu kemudian tak dilewati huruf yang menjasabkan tak dilewati kalau dilewati huruf yang menasabkan dia mansub fathah an ya'insha yuridu muhammadun an ya'insha dimansubkan kalau ini tidak mansub tapi marfu' karena tak dilewati huruf yang menasabkan atau menjasabkan asamaku fa'il marfu' tanda rofa'nya gommah dia pelaku pelaku dari hidup ini fi harfu jarlin harfu jarlin al-mai ismun majururun bifi tanda jarnya adalah kasro al-mai ini isim majurur karena dilewati fi tanda jarnya adalah kasro kemudian nomor 6 ini artinya tadi ikan hidup di dalam air nomor 6 yak suruh nakilu fi misro yak suruh fi ilmudharid marfu' tanda rofa' ngebommah dari mana tahu kita fi ilmudharid pertama dari arti yang kedua tanda huruf mudharid disini huruf yak kemudian dia marfu' kenapa marfu' karena tidak lewati oleh huruf yang menasabkan atau menjasabkan an-nakhilu an-nakhilu artinya pohon kurba ini artinya banyak banyak pohon kurba di mesir ini fa'il marfu' tanda rofa'nya nombah lanjut fi harfu jarin kalau mempanjang harfu jarin maksudnya walah suku tapi nanti insyaallah misro ini berbeda kalau ini filma'i majurur dengan kasroh tapi ini kenapa dengan fathah ini nanti akan kita pelajari di materi lanjutan ini memenuh mesrofi dia majururnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah nanti insyaallah kita pelajari di materi berikutnya demikianlah materi kita pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi kalau video ini atau channel ini bermanfaat dan mungkin ada kawan-kawan kita yang membutuhkan silahkan share silahkan bagikan sekaligus membagi atau berbagi ilmu kepada kawan-kawan kita sebagai ladang ibadah untuk kita demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh